Ustadz Arifin Ilham meninggalkan rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Papillion Kencana untuk selanjutnya menuju penang Malaysia guna meneruskan perawatannya. Ustadz Arifin Ilham dengan menggunakan ambulan berangkat bersama kolega menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan ambulan sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya terbang ke penang Malaysia sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu Ustadz Arifin Ilham beberapa hari sebelumnya dirawat di RSJM Pavilion Kencana. Tampak sejumlah santri Azikro sedang berberes memasukkan barang-barang Ustadz Arifin Ilham yang dibawa saat dirawat di RSJM Kamis pagi 10 Januari 2019. Saat dirawat Ustadz Arifin Ilham dijenguk oleh banyak kalangan dari pejabat hingga selebritis diantaranya Presiden Jokowi, Capres Prabowo Subianto, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Tito Karnavian, A. Agim, Roma Irama, dan Gubernur DKI Anis Baswedan.